Intro Ribut antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia tampaknya belum selesai. Mungkin ada baiknya kita mengamati nasib dan perkembangan bahasa Melayu Malaysia. Boleh jadi acara di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia baru-baru ini, bisa kita intip. Kami ingin mencermati ucapan pembawa acara dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari ucapan pembawa acara, tampak bahasa Melayu Malaysia amat berbeda dengan bahasa Indonesia. Sepintas sama tapi membingungkan sih. Coba kita dengarkan. Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Puan Fadlina binti Sidiq, Menteri Pendidikan. Lucu sekali ya, kata bentukan berhormat terdengar janggal dan aneh sekali buat telinga kita ini. Sebab, kita terbiasa dengan kata terhormat. Sekali lagi kita biasa pakai kata terhormat, bukan berhormat. Ini anehnya bahasa Melayu Malaysia. Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Hamad Kamabiyah bin Cik Otman, Pengurusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan. Yang berhormat, Senator Datuk Sri Dr. Haji Awang bin Sarian, Pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia, Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBB. Yang berbahagia, Datuk Haji Zainal Abidin bin Borhan, Ketua Ezekutif Yayasan Karyawan, Ahli-ahli Lembaga Pengelola DBB dan Ahli-ahli Lembaga Amanah Yayasan Karyawan. Ini ada lagi kata pengerusi, yang kira-kira saja bermakna ketua. Kata karyawan di sini juga bukan seperti pengertian dalam bahasa Indonesia. Tampaknya karyawan dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna pengarang. Selain pengerusi, rupanya mereka juga menggunakan ketua. Ini membingungkan. Kata ahli pun berarti anggota. Ini berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata ahli digunakan seperti pada kata saksi ahli, staf ahli, atau ahli waris atau ahli kunci. Jelis pada hari ini dengan penuh takzimnya mempersilahkan yang amat berhormat Datuk Sidi Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan pelancaran seterusnya menyempurnakan gamit pelancaran karya agung Syairus Salikin dan hikayat Iskandar Zulkarnain. Dengan penuh takzimnya dipersilahkan. Saya dengan segala sukacitanya meluncurkan dua karya agung Melayu Syairus Salikin dan hikayat Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Singapurnu takzimnya memohon yang berhormat Datuk Sering Tutuk Ketengah Pentas bagi acara berikutnya. Terut dipersilahkan semua tetamu. Pengacara dalam bahasa Melayu Malaysia rupanya bermakna pembawa acara. Tadi pembawa acara meminta Perdana Menteri untuk melancarkan, sekali lagi melancarkan, sesuai dengan tema acara. Tapi rupanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim justru mengatakan meluncurkan. Kata meluncurkan justru lebih umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia tidak pernah melancarkan buku atau produk baru, tapi meluncurkan. Selanjutnya kita simak cuplikan pidato Anwar. Itu saya hanya mohon pandangan, teguran, kritikan sesudah dan juga cadangan-cadangan bagaimana boleh kita tingkatkan usaha memertabatkan bahasa dan mengangkat budaya dengan usaha menggali khazanah bangsa itu sendiri. Saya tidak mahu kekeliruan kerana seperti benar-benar saya sebut, kalau dalam wacana politik ini ada pelbagai. Tahulahlah, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bahasa akan disampingkan, budaya Melayu akan ditinggalkan, LGBT akan disahkan. Ini wacana. Saya, bagi saya, ini sudah parlamic sia-sia ini harus berakhir. Sekarang kita diberikan amanah, tumpu. apa lagi langkah yang perlu untuk memertabatkan bahasa di negara kita? Apa lagi langkah yang perlu untuk memantapkan penguasaan bahasa di kalangan pelajar-pelajar dan rakyat umumnya? Kemudian, apa lagi yang harus kita kerjakan untuk menjadikan selain daripada yang saya sebut digital technology dan new economics dan sebagainya, menjadikan budaya melalui sastra dan menggali kazanah bangsa. Jadi, itu tugas susah. Renung, kemukakan pandangan dan saya ambil sikap yang sangat terbuka. Apa saja yang baik yang mampu kita lakukan, insyaAllah saya lakukan sebaiknya. Tampaknya, Anwar Ibrahim tadi berusaha menarik simpati dan dukungan dari kaum Melayu. Sebab selama ini, ia terkesan kurang disokong oleh kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu lebih mendukung kubu perikatan nasional yang kini menjadi oposisi atau pembangkang, kalau istilah mereka. Sekian saja pembahasan kami mengenai bahasa Melayu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!